Anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menghadiri sekaligus mengikuti rangkaian acara Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Provinsi Jawa Barat untuk penyusunan RKPD 2020 di Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut hadir Gubernur Jawa Barat, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menghadiri sekaligus mengikuti rangkaian acara Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Provinsi Jawa Barat untuk penyusunan RKPD tahun 2020 yang bertempat di ballroom salah satu hotel di Kota Bandung. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat, Tretun Kamil, Bupati dan Wali Kota sejauh Barat, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Arief Yahya, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Bambang Suman Tri Brojo Negoro. Tema yang diangkat dalam Musrembang kali ini mengenai pemantapan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, pembangunan diarahkan dalam rangka peningkatan dan pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur strategis sebagai konektivitas wilayah serta peningkatan ekonomi masyarakat. Musrembang dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Rencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian. Ketua DPD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sudari, dalam sambutan yang mengatakan, kolaborasi dan inovasi dibutuhkan dalam merumuskan strategi kebijakan program dan kegiatan yang dimasukkan dalam RKPD tahun 2020. Nantinya harus memiliki koneksi langsung dengan akar pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Ine juga menyinggung tentang pembangunan Jawa Barat ke depannya yang tentunya penting bagi masyarakat Jawa Barat untuk memperhatikan penuntasan masalah pembangunan serta akar prioritas di Provinsi Jawa Barat di tahun 2020 dan telah dijelaskan secara rinci di dalam RPJMD Jawa Barat tahun 2018-2023 yang sudah ditetapkan. Merumuskan strategi kebijakan, program, dan kegiatan yang dimasukkan dalam RKPD tahun 2020 nantinya harus betul-betul memiliki koneksi langsung dengan akar permasalahan pembangunan di Jawa Barat. Didukung tentunya oleh analisis yang berkualitas serta mampu dibuktikan dengan data-data dan fakta yang jelas tentunya dan akuran. Humas DPR Reprovinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!